Percaya pada Yesus Kristus melakukan yang lebih besar. Percaya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata, Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, Dan mereka akan membunuh dia, Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yohanes Fasa 14 Ayat 12-13 Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, Sebab aku pergi kepada Bapak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak.